Intro Ya teman-teman, kembali lagi kembali lagi di channelnya Bengal of Avalor Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas video tentang kalung kucing Nah, jadi sebagian orang emang suka ya memakaikan kalung kucing ke kucingnya fungsinya biasa buat tanda pengenal biasanya itu yang dilepas ya di luar tuh biasanya dipakein kalung terus yang kedua biar kucingnya keliatan keren kan ada tuh yang ada namanya kucingnya ada nama, terus biasanya ada juga yang kerincin-kerincinnya nah selain itu, kalung kucing ini rupanya juga membawa hal negatif buat kucing teman-teman, jadi bahaya apa aja yang bisa ditimbulkan oleh kalung kucing ini kita akan membahas di channelnya Bengal of Avalor ini teman-teman oke, sebelumnya kita coba ambil contoh satu dulu kita ambil contoh kalung kucing yang pernah Bengal of Avalor pake ya teman-teman ini gue punya op, tar kita buka dulu nah, ini teman-teman ini kalung kucing yang pernah dipakein ke kucingnya Bengal of Avalor tapi sekarang udah gak pernah dipakein apa aja yang bisa ditimbulkan oleh kalung kucing ini kita akan membahas satu per satu secara tuntas asik ya ini gue seperti biasa gue juga udah merangkum ya disini gue udah rangkum disini di handphone biar gak salah-salah ada catatannya bahaya memakaikan kalung pada kucing pertama akan menjadi sarang kutu di bagian leher kucing itu karena kutu itu kan suka bersembunyi di tempat yang gelap lembab biasanya kutu kucing itu akan bertelur tuh di bagian leher yang atau yang di bagian yang tertutup kalung pada kucing yang kedua itu adalah memicu iritasi jadi penggunaan kalung kucing jangka panjang dalam beberapa kasus akan memicu iritasi pada kulit leher kucing sudah ada beberapa kasus dimana bagian leher yang tertutup mengalami iritasi parah hingga kulit mengelupas dan bernanah jadi contohnya seperti ini teman-teman nah ini disebabkan oleh kalung kucing karena memicu iritasi biasanya itu pemakaian kalung kucing ini di tempat yang lembab atau kucingnya suka bermain air terus kita gak keringin lagi disini akan memicu akan bersarang bakteri makanya pada melupas dan terjadi akses atau luka dan biasa itu luka juga gara-gara digaruk gatel kucingnya nah yang ketiga memicu jamuran nah ini yang tadi gue sebutin juga ya teman-teman memicu jamuran biasanya itu kucing berada di tempat yang lembab di tempat yang lembab terus pakai kalung kula ya kan nah itu bakal memicu jamuran nah karena ada jamuran otomatis akan digaruk kembali lagi ke poin 2 akan memicu iritasi dan bisa menyebabkan luka yang keempat menghambat atau mengurangi indera pendengaran kucing nah gara-gara aja kayak gini nih nih teman-teman bisa denger nah ini kan biasanya bunyi-bunyi ketika kucing berlari-lari itu akan bunyi-bunyi biasanya kalau teman-teman memakai kan jadi biasanya kan kalau kucing lari-lari itu kan bunyi-bunyi itu ringgit-ringgit nah biasanya kalau teman pertama kali memakaikan kucing yang ada kerenceng-kerenceng gini nah itu biasanya udah pasti kucing akan stress ya atau kaget pertamanya lari-lari kayak begini kan denger begini aja pada nyamperin karena pendengarannya masih bagus karena kucing itu kan binatang yang penuh dengan rasa penasaran bayang gak teman-teman kalau dia ditaruh di leher dan bunyinya itu deket banget ke telinganya oke nah kalau udah menghambat pendengaran atau mengurangi indera pendengaran kucing otomatis kucing jadi tidak bisa berburu karena kan kucing berburu itu menggunakan indera penciumannya dan pendengarannya oke kita masuk yang kelima memicu kematian banyak ditemukan kasus kematian kucing akibat kalung yang tidak disengaja beberapa kasus kematian kucing akibat kalung adalah seperti secara tidak sengaja mereka terjerat kalung mereka dan kesulitan bernapas yang akhirnya kucing mati maksudnya ini maksudnya itu kayak gini jadi ketika teman-teman memakaikan kalung pada kucing terus kucing keluar atau posisinya free room nah biasanya kan kucing teman-teman bermain keluar dan ketika dia memanjat nyangkut di pohon atau nyangkut di tempat pager nah itu bisa memicu kematian karena akan tersangkut kalungnya ini dan mencekik lehernya teman-teman nah yang ke-6 sekarang ini teman-teman yang ke-6 merusak bulu aduh ini diganggu sama si black kalau si black ini selalu pengen ikut terus masuk ke dalam infram balik lagi yang ke-6 merusak bulu banyak akibat pemakaian jangka panjang bulu di sekitar leher kucing jadi botak atau terlihat menggaris secara permanen oke yang ke-7 udah pasti stress stress kenapa karena kucing dipakaian kalung itu sudah pasti gak nyaman ya gak nyaman karena kayak ada yang ngejanggal di lehernya dan walaupun dia gak memperlihatkan stressnya tapi sebenarnya mereka akan mengalami stress selama-kelamaan teman-teman ya nah itu aja ya teman-teman ada 7 bahaya memakaikan kalung pada kucing nah sekarang kalau kan sekarang kita berbicara nih kalau ada teman-teman yang tetap bersih kukuh keras ingin memakaikan kalung pada kucingnya atau dia ngerasa oh enggak kok selama ini gue pake di kucing gue masih fine-fine aja ya enggak enggak masalah juga sih teman-teman cuman kan gue sini memberikan informasi kalau kebanyakan memakaikan kalung pada kucing itu berbahaya namun kalau kasusnya tetap bersih keras ya bersih keras mungkin teman-teman bisa melepaskan kalung ini ketika kucing habis digrooming ya teman-teman ini habis digrooming teman-teman lepaskan kalungnya mungkin seharian dilepas jangan pake kalung dulu sampe dipastiin bener-bener kering di lehernya terus yang kedua teman-teman harus sering sisir dengan sisir khusus kucing di bagian leher kucing teman-teman yang ketiga teman-teman harus lebih meluangkan waktu untuk selalu menjemur kucing teman-teman di pagi hari nah yang keempat teman-teman bisa masang kalung hanya dalam saat-saat khusus seperti contohnya ketika teman-teman ingin mengajak kucing jalan-jalan keluar rumah yang kelima teman-teman harus rutin mencuci kalung kucing teman-teman jadi mungkin seminggu tiga kali ya seminggu tiga kali terus yang terakhir teman-teman harus bener-bener mencari kalung kucing ini yang berbahan kulit asli jadi biar enggak ada iritasi di kemudian harinya ya teman-teman yaudah teman-teman mungkin itu aja video kita hari ini semoga video ini bisa memberikan sedikit informasi buat teman-teman yang membutuhkan ya mungkin yang sebagian ada yang belum tahu jadi tahu dan yang tahu lebih tahu yaudah pokoknya jangan lupa selalu dukung channel bengal of a lord dengan cara subscribe like dan komen ya teman-teman sampai ketemu lagi di video selanjutnya see you and ciao daaah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax